Alhamdulillah Memperingati Hari Raya Idul Adha ribuan umat Islam di Kabupaten Sleman menunaikan sholat id di halaman SMP Negeri 1 Sleman Sholat dipimpin oleh Ustaz Nukrah dari wilayah setempat dan bertindak sebagai khotib Bupati Sleman Sri Purnomo Dalam khutbahnya Sri Purnomo menekankan makna berkurban yang berarti mendekatkan diri dengan Tuhan Karenanya berkurban harus dilakukan dengan tulus dan ikhlas serta penuh syukur atas segala berkat yang telah dilimpahkan Tuhan Jadi korban di sini, manifestasi dari kita mendekatkan diri kepada Allah sekaligus sebagai wujud kita bersyukur kepada Allah SWT Kita telah diberi berikmat yang banyak kita telah diberi tidak rezeki di dalam berusaha ini kemudian ada korban kita syukuri di saat yang tepat pada Hari Raya Idul Adha ini yang saya paling baik bersyukur adalah kita pasang alibadah korban Sementara itu untuk meringankan beban para korban bencana gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat Sejumlah panitia penyelenggara solat Idul Adha di Sleman berinisiatif untuk mendonasikan sebagian infak yang dikumpulkan dalam solat Idul Adha kepada para korban bencana gempa bumi Lombok Ketua panitia penyelenggara solat Idul Adha di SMP Negeri 1 Sleman Edi Nurwianto menuturkan infak yang terkumpul mencapai 24 juta rupiah Menurut rencana, 60 persen dari dana infak tersebut akan disumbangkan kepada para korban gempa bumi di Lombok Sleman pada pagi hari ini infak terkumpul sejumlah 24 juta 14.800 rupiah yang mana 60 persen ini akan kami sampaikan kepada korban gempa di Lombok yang mana disana terjadi bencana yang cukup berat untuk itu agar bisa meringankan saudara-saudara kita yang berada di Lombok Bupati Sleman Sripurnomo menyambut baik inisiatif tersebut Bupati meminta agar pengiriman donasi dari berbagai penyelenggara di berbagai daerah tersebut tidak dilakukan sendiri-sendiri tetapi dikumpulkan terlebih dahulu ke satu pihak untuk kemudian dikirim bersama ke Lombok Nusa Tenggara Barat Pengumpulannya bisa dilakukan di Panitia Hari Besar Islam Kabupaten Sleman atau Panitia Khusus yang dibentuk atas persetujuan bersama Saya ini sebagai rasa solidaritas bangsa Indonesia itu kan dalam satu rasa satu apa satu satu kebersamaan rasa tanggung ketika saudara kita di pulau di luar kita ada yang sakit sakitnya perlu patung rambanya ya kita bersama-sama ketika ada musabah bencana alam dan musibah bencana alam musibahnya nasional ya kita bersama-sama untuk memberikan patusan itu satu hal yang sangat positif bagus sekali Subar di Jogja TV